Intro Hai Mitra Oleraga, ketemu lagi bersama saya di Lensor Update. Berita pertama kita wali dari penyerang Manchester United, Mason Greenwood. Tampaknya belum berhenti untuk membuat kontroversi. Setelah sebelumnya didepak dari tim nasi Inggris karena melanggar protokol kesehatan, kali ini Greenwood kembali meminta maaf kepada publik karena kedapatan menghisap udara dari balon yang diduga berisi zat nitrus oksid. Sejatinya, isi balon yang lebih dikenal dengan gas tertawa merupakan barang yang tidak ilegal. Namun penggunanya bisa membahayakan seseorang karena mengandung risiko adanya serangan jantung atau kerusakan pada otak. Kabar mengejutkan datang dari bintang muda Perancis, Kylian Mbappé. Penyerang 21 tahun tersebut dikabarkan ingin meninggalkan PSG pada akhir musim ini. Menurut laporan dari The Sunday Times, Mbappé telah memberitahu pihak PSG jika dirinya ingin hengkang pada bursa musim panas tahun depan dan melanjutkan karirnya di Liga lain. Mbappé sendiri diketahui telah menargetkan antara pindah ke Liga Spanyol atau Liga Inggris. Namun Real Madrid disebut-sebut menjadi tim yang sangat menginginkan jasanya. Los Blancos sebenarnya ingin merekrut Mbappé pada musim panas ini. Namun semua sirna, begitu COVID-19 datang, perekonomian sepak bola menjadi berantakan. Namun Real Madrid tidak sendirian. Manchester City memiliki kans untuk mendapatkan Mbappé. Terlebih, City akan juga menggait Lionel Messi yang akan habis kontraknya pada musim panas musim depan. Manchester United yang kesulitan mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund pada bursa musim panas ini tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain Real Madrid, Garret Bale. Namun Mbappé tampaknya tidak bersedia membeli Bale secara permanen. Melainkan akan melakukan opsi peminjaman. Selain itu, Setan Merah juga mengajak Real Madrid untuk berbagi membayar gaji pemain asal Wales tersebut yang mencapai 600 ribu pound sterling atau 11,4 miliar per minggu. Garret Bale kemungkinan tidak akan menolak jika tawaran untuk memperkuat Manchester United datang. Sebab Bale sendiri pernah mengungkapkan jika dirinya ingin kembali berakhir di Liga Inggris. Pemandangan menarik terjadi. Sebelum pertandingan Arsenal keontrafulham dalam pekan perdana Premier League di Craven Cottage, pemain Arsenal Danny Sebalos dan Eddie Enkecah terlihat berselisih paham saat melakukan pemanasan di lapangan. Mereka terlihat saling ngotot dan saling dorong-dorongan. Untung saja, staf pelatih dan beberapa pemain langsung memisahkan mereka berdua. Namun keributan Sebalos dan Enkecah terlanjur tersebar luas di media sosial. Sebalos dan Enkecah pun mengklarifikasi jika hubungan mereka baik-baik saja dan memamerkan keakrabannya di sosial media. Sudah bukan rahasia lagi, jika Gerard Pique identik sekali dengan Barcelona. Namun Pique ternyata mempunyai nama belakang yang cukup unik. Pemain 33 tahun tersebut memiliki nama Gerard Pique Bernabu yang identik sekali dengan rival Barcelona yaitu Real Madrid. Bernabu sendiri merupakan nama stadion Real Madrid, Santiago Bernabu. Nama tersebut diberikan untuk mengenang legenda Real Madrid, Santiago Bernabu. Bernabu sendiri tercatat sebagai pemain dan pelatih Los Blancos. Tidak hanya itu saja, Bernabu juga sempat menjadi presiden Real Madrid selama 35 tahun pada 11 September 1943 hingga 2 Juni 1978. Meski nama Pique memiliki nama Bernabu, Pique sama sekali tak memiliki kaitan dengan Real Madrid. Pique sudah memperkuat Barka sejak 2008 hingga saat ini.